Halo semuanya, selamat datang di channel belajar Excel Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel Sebelum kalian lanjut tonton video ini, saya ingatkan File pada video ini bisa kalian download secara gratis pada kolom deskripsi Jadi silahkan kalian download terlebih dahulu filenya Nah, jika kalian sudah melihatnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama Di sini bisa kalian lihat, terdapat table nilai ujian siswa Ada data namanya, di sini terdapat data nilai ujiannya Ada data nilai IPA, nilai IPS, dan nilai MTK Di sini kita akan coba mencari nilai rata-rata ujian dari setiap sisanya Berdasarkan 3 nilai ini Langsung saja kita coba Untuk mencari nilai rata-rata, kita gunakan rumus yang namanya Average Kita ketik sama dengan Average atau deja A-V-E-R-A-G-E Tekan tab, atau langsung saja bisa ketik buka kurung Lalu kita masukkan nilai yang akan kita cari nilai data-rata-rata Kita klik saya pertama data nilai IPA ini Kita blok ke samping kanan sampai nilai MTK Tutup kurung Kita tekan Enter Nah, silapun muncul ya Ini adalah nilai rata-rata dari siswa yang pertama Berdasarkan 3 nilai ujian ini Untuk mencari selain di bawahnya Kita tidak usah lagi mengisi rumusnya satu persatu Kita bisa menggunakan yang namanya Auto Fill Caranya, arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada sel tersebut Sampai ada tanda plus hitam seperti ini Lalu klik kiri dua kali Nah, maka hasilnya pun muncul ya Nah, disini dapat beberapa decimal nih Jika kalian ingin menghilangkan decimalnya Caranya, klik kanan Pilih format cells disini Lalu, pilih number Nah, disini dapat namanya decimal place Jadi, kalian ingin berapa decimal nih Misalnya 0 seperti ini Misalnya 2, hasilnya seperti ini Kita coba saja 0 ya Tekan OK Nah, maka hasilnya pun muncul ya Data ini sudah berubah decimalnya menjadi 0 ya Nah, jadi seperti itu teman-teman Cara menghitung nilai data-data Pada Microsoft Excel Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini